Bersama kami di Kompas Petang, sodara jelang debat Perdana Pilgub Jakarta 6 Oktober mendatang ketiga bakal calon gubernur angkat bicara. Bakal calon gubernur Ramono Anung bilang sudah biasa berdebat. Usai menemui pengurus Ormas Forum Betawi Rempung di Jakarta atau di Cakung, Jakarta Timur, bakal calon gubernur nomor urut 3 Ramono Anung mengatakan ia dan Rano Karno tidak punya persiapan khusus menghadapi debat. Kata Pram, tak perlu berlatih debat karena ia dan Rano sudah biasa berdebat. Menurut Pram, penjelasan yang kerap ia sampaikan ke publik akan menjadi program kerjanya. Jadi debat Perdana itu kan ada 6 segmen. Saya sama Bang Dul sudah terbiasa untuk itu dan tidak perlu ada latihan khusus untuk itu. Maka kami tidak mempersiapkan diri secara khusus karena apa yang sudah saya sampaikan selama ini ke publik mengenai RT, RW, Jumantik, kemudian juga Posyandu, Balai Rakyat. Itulah yang akan menjadi program kami termasuk kemudian Jakarta Funding, kemudian juga pembukaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi bukan hal yang baru ya. Jelang debat Perdana Pilgub Jakarta 3 hari lagi bakal calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku sudah siap. RK bilang ia hanya perlu sedikit berlatih debat dengan durasi terbatas dan mengatasi demam panggung. Ditanya kesiapannya jika selama debat diserang oleh Cagup lain, RK menyebut tak akan menyerang balik. Yang perlu dilatih lebih kepada dalam waktu yang pendek, gimana caranya pesan diterima dengan semaksimal mungkin. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Kita kan pas terbihol-fairol campaign, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua calon menyayangi Jakarta hanya dengan cara yang berbeda. Saya tidak akan fokus mengkrimik balik. Saya hanya akan bekerja keras, meyakinkan bahwa solusi pasangan Ridho mayoritas sudah dikerjakan. Sementara itu bakal calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi debat Perdana hari Minggu. Dharma bilang soal debat, ia tak mengandalkan hafalan atau diajari orang lain, melainkan learning by doing. Menurut Dharma, cara membenahi Jakarta dengan melihat dari akar masalahnya. Persiapan khusus tidak ada. Kalau bukan berangkat dari hati, mikir apalagi diajarin orang, maka omongannya akan menghafal. Makanya mari belajar. Semuanya berangkat dari jiwa. Dari kalau jiwa kita, tujuannya untuk menjadi solusi buat Jakarta, maka semuanya akan mudah. Apabila kita mulai dari akar. Akar apa? Menyelesaikan akar masalahnya. Hasil survei carta politika menyatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono unggul dibanding pasangan Prabono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari hasil survei carta politika antara 19 dan 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan elektabilitas 48,3 persen. Disusul oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan elektabilitas 36,5 persen. Sementara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih elektabilitas 5,6 persen. Sedangkan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,7 persen. Carta politika juga merekam tren elektabilitas ketiga paslon peserta Pilgub Jakarta berdasarkan hasil survei tiga lembaga survei yang dilakukan pada tiga periode berbeda. Untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono, survei LSI 6 hingga 12 September 2024 mencatat elektabilitas 51,8 persen. Kemudian turun tipis di survei pole tracking 9 hingga 15 September dengan elektabilitas 47,50 persen. RK Suswono kembali naik menjadi 48,30 persen berdasarkan survei carta politika 19 hingga 24 September. Elektabilitas pasangan Pram Rano Karno menunjukkan tren peningkatan. Di survei LSI 6 hingga 12 September elektabilitasnya 28,4 persen lalu naik menjadi 31,50 persen di survei pole tracking 9 hingga 15 September. Pram Rano kembali naik elektabilitasnya di survei carta politika 19 hingga 24 September dengan elektabilitas 36,50 persen. Sementara saudara untuk pasangan Dharma Pong Rekun Kunwardana mencatatkan tren naik di tiga survei dengan perolehan 3,20 persen menjadi 5,10 persen dan terakhir 5,60 persen. Bagaimana peta survei terkini elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Sudah ada Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika yang baru saja merilis hasil survei tadi siang ya. Selamat petang Mas Toto. Selamat petang Mbak Nilu. Mas Toto survei Anda, survei carta politika ini menempatkan RK Suswono di angka 48,3 persen, Pramono di 36,5 persen. Kalau kita lihat ini kan ada perbedaan ya trennya ada yang turun ada yang naik begitu. Apa yang tergambar dari sini? Apakah ini menunjukkan angka ini masih akan terus kejar-kejaran sampai dengan November? Iya, menarik memang Mbak Nilu menelit apa yang terjadi pada pilkada TKI kalau kita baca dalam sejarahnya ya. Pilkada dua kali terakhir 2012-2017 pertama selalu menunjukkan bahwa selalu ada kejutan dari pasangan yang biasa dianggap underdog. Bahkan pencalonannya pun biasanya tidak disangka-sangka lalu kemudian menjadi pemenang. Kita tidak tahu apakah mitos ini akan berulang kembali. Yang kedua memang kita bisa melihat juga bahwa ketenderungan dari pemilih Jakarta untuk berubah-berubah itu sangat besar. Kenapa? Pemilih Jakarta sangat rasional. Dibasarkan nanti akan mereka lihat bagaimana sosialisasi dari masing-masing kandidat yang baru berlangsung ke 25 September kemarin, debat pun memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, temuan ini juga ternyata menarik. Kenapa saya tampilkan tren dari tiga minggu terakhir? Kalau kita lihat dari eleksi yang pertama, pole tracking dan harta politika, nuansa yang dulu terjadi pada saat 2012 dan 2017 terjadi kembali. Dalam konteks bahwa ternyata perubahan ini hitungan minggu bisa terjadi dengan sangat cepat. Kalau kita lihat memang Kang Emil dengan Pak Suswono ini masih umpun. Akan tetapi kalau kita baca dari sisi tren, Mas Pram dengan Bangdol ini memiliki tren. Nah, tinggal pertanyaannya adalah dengan waktu tersisa sekitar 52 hari, apakah kemudian tren ini berlanjut atau kemudian berbalik? Dan juga darma pengrekun dengan kunwar dana tidak disangka-sangka walaupun pada angka yang sangat kecil ikut mengalami proses kenaikan juga dari sekitar 3% menjadi 5%. Artinya, kalau kita lihat dari tren ini dan tidak berubah kebanyakan, kita akan melihat kompetisi yang tepat antara Kang Emil dengan Suswono, bersaing dengan Mas Pram dengan Bangdol, dan keberadaan atau keseriusan dari kampanye Dharma Pengrekun dengan Kunwardana, kalau mereka serius, bisa di atas 7% sampai 10%, itu akan menentukan bahwa pertarungan bisa 1 putaran atau 2 putaran. Kalau mereka serius, bisa di atas 7% sampai 10%, akan terjadi 2 putaran, itu lebih berpeluang terjadi, walaupun yang akan masuk ke putaran yang kedua adalah 2 pasangan yang lain. Anda memprediksi ini 2 putaran begitu, Mas Soto? Tergantung tadi, kalau misalnya suara dari pasangan ketiga yang posisi paling bawah, dalam hal ini Dharma dengan Kunwardana mentok di angka seter 5%, saya lebih melihat peluang itu mati. Anda kutip ya, siapa yang menang antara pasangan Pram dan Dul dan RK Suswono, itu lebih mungkin terjadi 1 putaran. Tapi kalau elektabilitas dari Dharma dengan Kunwardana, itu mungkin bisa di atas 7%, apalagi sampai 2 digit di atas 10%, kemungkinan 2 putaran lebih mungkin terjadi. Oke, angka fluktuatif ini setelah masuk ke masa kampanye, itu apanya sih yang paling mempengaruhi, Mas Soto? Iya, pertama kalau kita lihat kenapa sih elektabilitas dari Mas Pram dan Bang Dul ini lebih cepat kenaikannya ya, dan malah tendensi penurunan lebih terjadi di pasangan Kang Emil dengan Suswono yang tadinya betul-betul di atas angin. Karena efeknya dari remketan peristiwa yang terjadi, bukan ada di Kang Emil dengan Suswono, yang kita tahu tadinya orang menduga hanya akan melawan kota kosong, atau melawan pasangan ini yang dianggap terlalu lemah untuk bisa melawan pasangan ini. Efek kejut dari putusan MK, lalu ketika orang menerka Anis atau Ahok yang muncul malah Pramono-Kandung, ditambah dengan popularitas dari Dul atau Rano-Karno yang diterima oleh semua kalangan di Jakarta, itu yang menyebabkan efek kejutnya ini kemudian lebih terasa di pasangan ini. Tetapi tadi, apakah trend ini sudah pasti linear akan berjalan seperti yang kita lihat di tengah awal? Belum tentu. Faktor tentang masalah menjaga tidak terjadi slip of tongue atau blunder, itu biasanya yang akan menentukan faktor kemenangan kalau kita bicara dari dua bilgannya terakhir. Oke. Sikap dari anak abah, apa itu kemudian juga memengaruhi ini? Akan mengubah petanya ini? Menarik. Kita uji juga, ini lu, terkait dengan pertanyaan kita uji empat nama. Ada Presiden Jokowi, ada Presiden Kepilipa Prabowo, ada Ahok, ada Anis. Kita uji bagaimana pengaruh dari endorsement empat pokok tersebut. Yang menarik, endorsement dari Anis dengan Ahok, itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh dari Jokowi dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena dalam konteks masyarakat rasional seperti Jakarta, tegesi yang mereka bisa lihat langsung kan kerjanya Ahok atau kerjanya Anis dibandingkan sekedar konstelasi yang ada di Pilpres misalnya. Dan menurut saya, ketika kita melihat angka seperti ini, siapa yang bisa merangkul, mungkin belum tentu harus sosoknya ya. Tetapi ketika bisa menunjukkan bahwa mereka bisa memastikan legasi dari Anis atau legasi Ahok bisa diteruskan, itu yang menurut saya juga memiliki modal besar untuk bisa mendapatkan hati dari masyarakat pemilik. Baik. Kalau begitu Mas Toto, kita juga lihat di survei, tiga survei ini, angka yang menjawab tidak tahu, itu tinggi loh Mas Toto. Ini bagaimana ini? Apa yang bisa kita baca? Sebetulnya angka 9,7 persen ini tidak tinggi, Mbak Nilo. Ini angka yang bisa dikatakan juga, misalnya karena sudah dibawa 10 persen. Tetapi yang disebut dengan swing voters, jadi kalau 9,7 persen itu kan belum menentukan pilihan atau undecided voters. Ada yang disebut sebagai swing voters, jadi dia sudah menyatakan pilihan, tapi masih mungkin berubah. Nah, kalau kita bedah, masih ada sekitar 44,3 persen yang menyatakan masih mungkin berubah. Ini yang biasanya menyebabkan gitamisasi perubahan suara per minggu pun, itu bisa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dan kalau kita bedah lebih lanjut, suara paling solid ada di pemilihnya Pram dan Dur, sudah 52 persen solid, disusul oleh Kang Emil dengan Pak Suswono dengan 48 persen, tetapi keduanya menurut saya masih harus berhati-hati, mengingat tingkat kemantapan atau strong voters dari pemilih mereka, biasanya itu harus bicara di atas 70 persen, baru mereka bisa bicara mengenai suara pemilih yang solid. Jadi, dinamisasi ini masih akan terus berlanjut menurut saya. Oke, dinamisasinya masih terus berlanjut, termasuk soal dua putaran itu besar peluangnya terbuka? Iya, tadi ya, catatannya kalau Garma Porenti ini bisa membuat sebuah keduitan paling tidak naik sampai di atas 7 persen, menurut saya peluang untuk dua putaran sangat mungkin terjadi. Oke, kalau dua putaran terjadi, apakah posisi RK Suswono masih akan di atas angin? Ya, bergantung. Kita akan melihat terlebih dahulu pada saat putaran pertama siapa yang munggun. Kita akan melihat ini kan masih banyak sekali variable yang masih bisa mengubah. Kita belum melihat juga sama sekali. Kita masih menerka, walaupun Ahok sudah jelas misalnya ke peram dan dul, apakah kemudian anak abah juga akan menentukan sikapnya? Kalau abahnya sendiri tidak menentukan sikap, apakah relawan-relawannya atau anak abah akan menyatakan sikap? Itu yang menurut saya juga masih akan bisa menjadi faktor besar mempengaruhi suara dalam beberapa waktu terakhir. Baik, terima kasih analisa Anda, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Loko, terima kasih. Terima kasih, Mbak Nilo. Saudara, kami masih akan kembali di Kompas Petang dengan sejumlah informasi dan juga dialog mendalam kami bersama rekan saya, Tifal Solesa. Tifal. Ya, Nilo.